Bersiap, memberi sayang Wah, otan malah dicuekin aja sih Kan berapa ada di mulai Tapi-tapi, ini kok beda dengan kelas seperti biasa ya? Oh, teman-teman cintik otan ini akan belajar menjadi dokter hewan Pertama-tama, kita akan mengunjungi rumah sakit satuannya dulu nih Wah, ternyata yang jadi modelnya adik otan Jadi semakin semangat lagi nih Ayo teman-teman, jangan takut sama adik otan yang imut ini Gimana? Kedengoran gak suara detak jantungnya? Dengan menggunakan stekosko, teman-teman ini diajarkan cara memeriksa kesehatan orang utan Bukan cuma itu, secara tidak langsung Mereka juga belajar memahami dan mencintai satu Tapi ngomong-ngomong, orang utan kecil ini kok ada di rumah sakit ya? Padahal dia tak sakit sama skylo Hanya saja, dia termasuk orang utan yang tidak beruntung Soalnya, dia telah ditelantarkan oleh induknya saat dilahirkan Aduh, kasihan ya Oh iya, kenalin nih Adik otan ini namanya Cepot Oh, yang telah Mirip wayangnya namanya Oh iya, Cepot baru berusia sekitar 10 bulan, teman Dan seperti biasanya, Cepot akan mendapat peralaman spesial dari kakak peralaman ini loh Waktunya mati nih Gaya bangun Pakai sampo segala Jadi makin mirip kalian aja nih Biasa mereka Biarin semua putih dan kumannya hilang Ayo, teman-teman harus keringin lagi seperti Cepot juga ya Biarin semua putih dan keringin Kakak, tolong dikeringin ya, bagian si Cepot Nah, untuk menghangatkan badannya Dioraskan pula dengan minyak kayu putih, teman Selanjutnya, Cepot juga dipasangkan badan Agar dia tidak tetap sembarangan Semua sudah beres Saatnya minum susu Halo, siap Hati-hati terpedak, pot Yang pernah diingat Perlaku apakah kakak di sini Bukan untuk menghirangkan jiwa liar si orang utar ya, teman Tapi sebenarnya bertujuan baik Yaitu untuk menggantikan kasih sayang Yang tidak didapatkan dari orang tua aslinya Teman, tidak seperti si Cepot Sobat otan ini jauh lebih beruntung loh Hati-hati terpedak yang satu ini Masih mendapatkan risiko yang ketemu dari sang hindu Coba lihat Perlaku adik otan juga menjadi tontonan menarik bagi para pengunjung di sini Aduh Adik otan ini lepas dari pantauan induknya Woi mama Anakmu mau kabur tuh Oh, ternyata gak gitu teman Induknya ini membiarkan anaknya belajar merangkak saja kok Tapi tetap Dengan pengalahan tetap dari sang hinduk nih Sebenarnya hinduknya itu terlalu berlebihan gak sih Menjaga anaknya Gak cuma sih Sebagai orang tua Ini merupakan tinggalkan yang wajar Tidaknya Adik otan ini masih terlalu respet Dengan lingkungan sekitarnya yang sangat menggiat Orang otan punya juga senjata adalannya Ia mampu berteriak sangat keras Bahkan suaranya bisa terdengar hingga 3 km Dengan begitu musuhnya akan ketepang-tepang dulu Sebelum mendekat Aduh Kumpang otan Untang, Be! Oh iya, 45% aktifitas orang utang, Be! Hari itu matang, lho! Apalagi kalau itu buang-buang, Be! Pasti nggak bakal menolak, Be! Ya iya lah, itu kan makanan favorit otak! Kalau sudah main dan minum susu, otomatik mata jadi nganteng, Be! Dina bubuk, Dina bubuk, oh Dina bubuk, kalau tidak bubuk, digigit nyamuk. Wah, sudah pada tidur nih! Tempat penuh satwa ini, Adipo kan udah kayak artis deh! Tuh, bener kan? Exist banget ya! Senyum! Ciiiis! Taman itu mau ngapain ya? Mencurigakan! Taman itu mau ngapain ya? Mencurigakan! Taman itu mau ngapain ya? Mencurigakan! Wah, itu kan si berbunuh loju sobat otak Gantok mana, jangan ganggu dia Limpaman, lemahkan si lebih ke habitatnya lagi dong Slipo atau bacing terbang ini memang biasa hidup dan bersarang di pepohonan alias lewat arboreal teman Ia masih cukup banyak bersama di hutan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa Langkah selain semang juga bisa ditemukan di selatan dan timur Amerika Selatan Ya, ini pasti banyak diantara kalian yang salah kaprah antara bajing terbang dengan tupai terbang kan? Sebenarnya antara bajing dan tupai itu berbeda loh Sobat otak ini merupakan mamalia pengerat yang masuk dalam Ordo Rodosia Berbeda dengan tupai teman Hal ini terlihat dari bantuk gigi bajing terbang yang mirip dengan tikus Dan karena perkebal di ingat yang cukup cepat Bajing terbang biasa mengerah tanaman kelapa milik langkah untuk mengikiskan Yang penting sih tidak mengikiskan teutama aja deh Iya Nah, oleh karena itu teman Bagi sebagian orang, mamalia berbulu ini dianggap sebagai hemat Gak heran Bajing terbang banyak diburu Seperti yang dilakukan si paman Oh, I see, I see Maksud banget ya, Sob Kalau itu ceritanya Kau kan gak bisa berbuat banyak deh Ini dari penjaga kebon kelapa milik keluarga Oh ya teman Ada yang istimewa loh dari si bajing terbang ini Ayo, lihat pala pati dari Ya, betul banget Dia bisa terbang di udara Sesuai dengan namanya Betulnya sih, ia hanya melompat aja teman Bajing terbang memiliki setasang membran tipis Dengan bulu-bulu yang menutupinya Dari bagian tangan sampai kakinya Sehingga ia bisa melayang di udara Ini karena bagian itu Mampu menahan tekanan udara dari bawah Jadi membuat dirinya lebih aerodinami saat melompat Dan saat melayang Mamalia ini menggunakan pergelangan tangannya Sebagai alat navigasi Serta bagian espor untuk menjaga Peseimbangan dan keren saat mendarat Bahkan ia pernah tercatat Mampu menampu jarak Bila 90 meter Wow Obat yang cilat ini Aih, lucunya Kok pada iseng banget sih guineapiknya dipakein pintu Ada banyak jenis guineapik Beberapa di antaranya dapat dibedakan dari tekstur rambutnya Yang rambutnya lurus ini adalah jenis guineapik peruvian Rambutnya panjang dan bisa sampai merupakan mata Nah, kalau yang rambutnya kriwil kritik ini adalah jenis tekstur Jenis tekstur berasal dari Inggris Seluruh rambut tekstur ikan Dan tumur di seluruh bagian tubuhnya termasuk perut Rambut si guineapik juga harus rajin dirawat juga loh Dengan cara dipotong dan dilatihkan Sayangnya kalau tidak dirawat Bisa-bisa rambut panjangnya ini bisa menganggung penglihatannya Selain harus rajin dipotong Ia juga harus dimandikan dan diberi sampung Hati-hati kalau memandikannya ya Jangan sampai kena matanya Begini kan lebih wangi Oh iya, perawatan ini juga mencegah munculnya penyakit kulit pada guineapik Nah, kalau rambutnya sudah diceramat Sekarang tinggal dikeringkan dulu dengan pengering ini ya Kok diem aja sih? Keenakan tuh Masih ada lagi nih perawatan lainnya Kuku si guineapik ini juga harus dipotong Kuku guineapik sangat tajam dan roncing teman Makanya harus rajin dipotong Gunanya agar tidak melukai pemiliknya Melukai dirinya Atau teman-temannya saat sedang bermain Potong rambut sudah Potong kuku juga sudah Saatnya bermain Ayo keman Kita main di luar Tuh, jadi ada teman-teman Kebanyakan guineapik memang takut dengan orang asing teman Mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya Pelan-pelan ya kenalannya Selainnya kalau mereka kepakutan Mereka akan bersembunyi seperti ini Kok sukanya berdesak-desak? Pemsi Kalau kaget Mereka juga akan berjuara seperti ini Teman, ada lagi nih yang mengemaskan Tapi, walaupun badannya mini begini Kalau dilihat dari dekat Wajahnya terlihat garang juga ya Mereka ini baik kok Sahabat otan ini namanya Golden Headed Lion Tamarin Atau sering juga disempat lion tamarin Dinamakan Golden Headed Lion Tamarin Karena bentuk wajah mereka mirip dengan wajah singa atau lain Ya kan? Yang paling menonjol adalah rambut lembab yang tumbuh di bagian atas kepala sampai ke pipi dan leher Rambut mereka memiliki warna dasar hitam Tapi di sekitar muka, ujung kaki dan ekor berwarna kuning keemasan Oh iya teman Otan hampir lupa Si lion tamarin ini Berannya hanya 6,5 kilogram Dengan panjang 26 cm saja Enteng banget tuh Tidak ada separuh berannya otan Wah, kecil-kecil cabai rawit nih kalaunya Primata asli dari Brazil ini Di habitat liarnya Lebih suka tinggal di atas paham Dengan ketinggian antara 3 sampai 1 meter di atas permukaan tanah Wah, ini baru sahabat otan Semua sahabat otan harus pantai memanjat Biar nanti kalau ada loka panjat timang Kita nyanyi suara Tapi sebetulnya Saat ini populasi lion tamarin tersebut Lebih dari 90% Pantai yang menjadi tempat hidup mereka Telah berubah fungsi Sebagian besar lahan pantai yang menjadi tempat hidup mereka dirusak Kemudian dirubah menjadi lahan perkebenan Padang rumput Bahkan menjadi tempat industri Kak, otan mau dong dikasih buahnya Pak, otan mau dong dikasih buahnya Nah, pintur Iya, ya, 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 ya Yang maaf Biar cepat gede dan makin pintar Sudah ya, dia tamakan hari ini cukup Tidak boleh nambah Nanti gemuk